Al-Fatihah 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 masa dimana adaptasi dengan karakter pasangan kebiasaan-kebiasaannya dan perilaku masing-masing dan ini masih dijalani dengan suasana senang hati misalkan seperti suami berangkat kerja masih cipikan-cipiki masak makanan kesukaannya pulang kerja pun diarap-arap gak banyak mengeluh masih optimis membayangkan masa depan yang indah yang akan dilaluinya nanti nah kemudian berapa lamakah pasangan ini akan dialami oleh pasangan suami istri dalam hal ini setiap pasangan akan berbeda-beda ada yang mencapai tahunan atau bahkan hanya beberapa bulan saja kemudian memutuskan untuk berpisah memutuskan untuk bercerai jadi tergantung bagaimana pasangan suami istri menyikapinya ketika ada konflik di dalam rumah tangannya nah ini biasanya saat anak pertama lahir pasangan suami istri masih bahagia karena menjadi ayah dan ibu untuk pertama kalinya jadi baru launching perdana masih happy-happy aja gitu nah kemudian setelah itu lahirlah anak kedua lahir anak ketiga lahir anak keempat dan seterusnya maka disinilah mulai masuk pada fase berikutnya yaitu fase repot ya jadi yang kedua ini adalah fase repot ya dimana ibu-ibu solehah mulailah pada fase ini problem dalam rumah tangga menanjak semakin naik ya masalah demi masalah pun muncul baik itu masalah dengan suami masalah dengan istri konflik dengan mertua masalah pengasuhan pendidikan anak problem finansial dan sebagainya nah disinilah mulai sering terjadi kesalahpahaman antara pasangan suami dan istri awalnya masih kecil ya masih kecil awalnya hingga meledak menjadi besar jadi kayak bom gitu ya di fase inilah seorang istri mulai kecewa dengan segala kekurangan yang ada pada suaminya sebaliknya suami pun sudah mulai tidak puas dengan pelayanan istrinya istri sudah mulai merasa sangat lelah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya istri sudah mulai tidak bergairah melayani suaminya istri sudah mulai mencemaskan kondisi finansial yang semakin menurun sedangkan kebutuhan belahnya semakin bertambah banyak begitu juga sebaliknya dengan keadaan suami yang dia sudah merasa lelah dan stres karena beban kerja dan pendapatan yang tidak dapat mencukupi untuk keluarganya ada perasaan bersalah pada suami karena tidak mampu mensejahterakan istri dan anak-anaknya sering kita dengar berita mungkin ya tentang bagaimana seorang istri atau seorang suami yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena beban kehidupan dan stres terutama dalam kehidupan rumah tangganya ya berawal dari sinilah mulai banyak masalah-masalah yang dihadapi pasangan suami istri hingga masuk kepada fase selanjutnya yaitu fase kritis ya tiga fase kritis ini ya jika dalam keadaan fase yang kedua yaitu pas repot suami maupun istri memendah masalah dan tidak diselesaikan bersama disinilah ibu-ibu soleha setan dasim iblis mulai datang menghampiri mengganggu pasangan suami istri istri mulai tak sabar menghadapi suami bawaannya marah melulu ya makanya dahsyatnya nih kalau emak-emak mulai marah pegangan sama pohon kurma aja kayaknya bisa kebakar tuh pohonnya ya disini pun suami mulai tak sabar menghadapi istri banyak kasus terjadi KDRT kekerasan di dalam rumah tangga ya karena pasangan suami istri pada saat ini sedang merasakan puncak kegalauan dalam biduk rumah tangganya ya mulai muncul perasaan-perasaan seujuan pertanyaan-pertanyaan akan gak harus bertahan akan gak harus cepat bersabar atau kan memilih untuk berpisah ya suami gak romantis suami sukanya main game lulu suami gak kerja suami sukanya chattingan dengan bukan mahrum ya bahkan suami kasar kalau marah tuh ya ampun sakitnya tuh disini gitu ya nah suami selingkuh nikah lagi dan sebagainya nah disitulah mulailah muncul istri gugat suami suami talak istri suami nikah lagi perceraian pun ya pada fase ini tak bisa terhindarkan ya disinilah puncak masa kritis ya siapapun yang kuat dalam fase ini dia akan bertahan ya siapa yang lemah maka dia akan hancur ya pada posisi ini suami dan istri sudah saling benci inilah yang disukai oleh iblis ya karena itu iblis paling suka melakukan apa yang dibenci oleh Allah ya proyek terhebat iblis itu apa memisahkan dua orang yang mencintai karena Allah ya memisahkan suami istri kemudian ingin menceraikan keduanya ya sebagaimana hadis dari Jabir wadiya Allah wa'anfu dari Nabi s.a.w. bersabda yang artinya sesungguhnya iblis itu meletakkan singa sana di atas air laut yang kemudian ia mengutus bala tentaranya maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata aku telah melakukan begini dan begitu iblis berkata engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun kemudian datang yang lain setan yang lain dan berkata aku telah meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya maka iblis pun mendekatinya dan berkata sungguh engkau setan yang paling hebat ya seperti itulah ibu-ibu solehah yang dirahmat ya Allah s.w.t kalau terus menerus kita melihat sisi kurangnya suami hati istri akan terus dilanda kecewa hati istri akan terus diliputi pikiran negatif hati istri akan terus dibisiki akan rasa becil tak ada suami yang sempurna bagaimana kita bukanlah istri yang sempurna suami istri adalah cermin jika ingin melihat dia baik kita pun harus baik tak ada suami yang tak ingin menyenangkan istrinya tak ada suami yang tak ingin kaya tak ada suami yang tak sayang tak ada suami yang menginginkan perpisahan ya perceraian adalah pangkal hilangnya rasa kasih sayang rusaknya silaturahim antar keluarga terputusnya regenerasi dan bahkan memicu aneka jenis perjinahan itu semua adalah proyek setan ya iblis ya setan dasim adalah tentara iblis yang bertugas merusak rumah tangga dasim selalu meniumkan prasangka pada setiap pasangan bahwa istri atau suaminya adalah orang yang paling menjengkelkan paling mengecewakan layak dibenci dan layak untuk ditinggalkan ya hampir setiap rumah tangga mengalami satu titik kritis ini yaitu ancaman perceraian walaupun tidak selalu namun pasangan suami istri akan melewati pas-pas ini yaitu pas madu pas repot ya pas kritis nah pas ini pas inilah pas kritis ancaman perceraian itu semakin nyata apalagi ketika faktor internal yaitu fondasi pernikahan yang rafu ketika menikah bukan dinyatkan ibadah hubungan suami istri yang tidak bersahabat dan kemampuan memanage rumah tangga tidak disertai dengan skill dan ilmu ditambah dengan faktor eksternal yang sudah jelas yaitu penerapan sistem sekularisme kapitalisme dan liberalisme yang saat ini mengakibatkan begitu banyak godaan-godaan di dalam rumah tangga suami suka chattingan dengan lawan jenis ya karena pergaulan saat ini yang tidak terjaga suami sukanya nonton video porno suami selingkuh atau istri selingkuh karena pandangan hidup yang permisif yang serba boleh sehingga sulit untuk golol basur yaitu menjaga pandangan ya Rasulullah salallahu berpesan tentang godaan para wanita hai para suami jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu maka segeralah datangi istrimu sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu ya disini perceraian dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah bahkan disebut sebagai pekerjaan syetan yang membisiki suami istri agar bercerai saat ini ya kata talak yang dititipkan pada tangan laki-laki tak bisa lagi dijaga bahkan fenomena hari ini justru lebih banyak lebih banyak ya talak itu dimintakan istri kepada suami mengapa ya karena tak ada lagi penjagaan berlapis berupa hukum-hukum perlindungan keutuhan keluarga yang mestinya dijalankan oleh berbagai pihak ya mulai dari pasangan suami istri itu sendiri ya kemudian masyarakat ya apalagi negara yang memiliki peranan yang penting seperti yang saya sampaikan bahwa setiap rumah tangga memang memiliki air mata masing-masing ya air mata suka maupun buka keduanya beriringan silih berganti datangnya ya tugas berdualah suami dan istri untuk mengatasinya kuncinya adalah pertama kita harus ridok ya ridok terhadap kodoh atau ketetapan Allah atas rumah tangga ini ridok atas pemberian Allah atas suami yang kini sah menjadi pendamping hidup kita dengan segala kekurangan dan kelakuannya kemudian kunci yang kedua adalah senantiasa bersyukur bersyukur diberi anugerah oleh Allah kesempatan untuk mengecap kehidupan berpasangan di luar sana banyak teman-teman kita yang belum bertemu jodohnya hingga sekarang jodoh halal yang sudah ada syukurilah dan maksimalkan ya untuk mentaatinya dan berbakti kepada suami kita sejatinya suami soleh kita hanyalah tamu yang dititipkan hanyalah tamu yang dihadiahkan Allah untuk menjaga kita untuk melindungi kita menjamin makanan kita pakaian dan tempat tinggal kita banyak-banyak bersyukurlah dan positive thinking ya itulah bagaimana cara kita menata jiwa ya agar kebahagiaan mampu kita raih bersama kemudian selanjutnya masuklah ke dalam fase stabil yaitu fase keempat stabil disini bukan bermakna mapan materi meski materi juga salah satu parameter namun yang dimaksud mapan adalah mental sosial dan spiritual pasangan suami dan istri yang semakin matang tak lagi galop tapi berpikir positif makin dewasa makin easy going ya kondisi inilah yang terjadi jika pasangan suami istri saling ridho atas kode Allah menerima dengan lapang dada pasangan hidupnya bersyukur tiada henti atas karunia berumah tangga dan ini jika disadari sejak dini rumah tangga tak perlu lagi berlama-lama melewati masa kritis oleh karena itu jangan mudah untuk berkata cerai ketika ada konflik dalam rumah tangga pada pasu ini se-stabil hubungan pasangan suami istri merekat kembali makin membaik bahkan lebih mesra lagi hingga ada yang menyebut puber kedua atau bulan madu kedua masa-masa ketika adaptasi telah mencapai titik klimat hingga rumah tangga tak lagi berpijolak karena itu ibu-ibu soleha kawatlah pernikahan jangan biarkan sepasang suami istri yang membangun pernikahan dengan kasih sayang mengakhirinya dengan sebuah kebencian pernikahan 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 itu untuk saling mendekat bukan saling menjauh saling terikat bukan saling melepas jika hubungan sudah mulai berjarak maka segera bersatulah bagaimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda apabila wanita menundaikan sholat lima waktu puasa satu bulan di bulan ramadhan menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya maka disampaikan kepada wanita tersebut masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kandaki subhanallah kita memahami bahwa kita menemani suami itu hanya sebentar hidup kita hanya sebentar sebelum suami kita pergi ke surga kembali kepada bidadari-bidadari miliknya entah kita kah kelak bidadari itu semoga saja saya terkesan sekali dengan sabda rasulullah sallallahu alaihi wassalam dia mengatakan seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia maka calon istri suaminya dari kalangan bidadari berkata terkutuklah kami jangan sakiti dia dia bagimu hanyalah ibarat tamu yang mampir yang akan segera meninggalkanmu untuk kembali kepada kami ibu-ibu salihah yang dirahmati oleh Allah s.w.t semoga kalau kita dikumpulkan kembali dijanahnya bersama suami dan anak-anak kita mohon maaf atas segala kekurangannya wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkutuk dikumpulkan terkutuk dikumpulkan Terima kasih.